Intro Sulitian sarana transportasi selalu menginspirasi tim Thousand Miles. Kita sekarang menuju ke desa Sungai Bakar. Kalau saya lihat dari GPS, masih lumayan jauh. Satu jam lagi kita sampai sana. Tapi saya dengar, kita akan disambut oleh penduduk di depan. Kita belum tahu mau ngapain disambut, tapi kita cari tahu. Aku monitor. Monitor, Pak. Oke, sudah belok kiri. Udah, Pak. Udah masuk ke kiri, Pak. Di belakang, Pak. Oke, Yuma udah belok kiri. Udah, Pak. Ikut di belakang ya. Ikut di belakang. Hati-hati. Jaga jarak ya. Kita masuk ke arah jalan gravel. Oke. Benar saja. Sekelompok warga tengah berkumpul menunggu kedatangan tim. Pertemuan dengan warga berlangsung di mulut jembatan. Ya, apa kabar? Apa kabar? Ya, apa kabar? Oh, rupanya baru saya tahu. Ini jalan bukan jalan mobil, jalan motor. Cukup untuk motor saja. Jembatan gantung lagi. Tapi jembatannya hancur. Penduduk banyak kumpul di sini. Rupanya udah dua minggu, jembatan ini tidak bisa dipakai. Mungkin kita bisa perbaiki. Tidak sulit kok. Mereka juga bilang mereka mau gotong royong ikut bantu. Cek, Cek, Cek. Meteran, meteran. Ayo kita ukur. Tim Thousand Miles memutuskan untuk membantu memperbaiki jembatan sebagai akses utama desa sungai bakar menuju desa Berjuin. Itu berapa, tuh. Ya. Tuh, berapa, berapa. Samsir dan Cek langsung mengukur kebutuhan besi dan kayu. Memperbaiki jembatan bisa jadi lebih sulit dibanding membuat baru. Tim harus mengukurnya dengan seksama. Di saat yang lain sibuk melakukan persiapan, Yuma malam hilang. Yum, yum. Yuma kemana nih? Ini gini. Kalau udah mulai kerja, dia hilang. Gitu. Biasanya gitu. Kalau nggak ngobrol, pasti bobo dia. Cari tahu dulu kemana sih dia. Ini rambut-rambut yang kuning ini namanya. Tapi sanggup-rambut yang kurang. Nah, ini dia. Selalu gitu kan? Nyumput. Yum. Kerja dong. Kita ini panas-panas malah ke sini lagi nih. Ini ada lagi rambutan. Ini belanja, belanja. Apa yang bakar dulu bilangnya? Udah, udah, udah. Tinggal nanti. Nanti, nanti, nanti. Pak, jangan dihabisin, Pak, ya? Iya, nanti. Gila kali ini, Pak Samsir. Juru saya, banyak banget nih. Mana banyak yang ngerti lagi gue. Channel apa lagi nih? Siku, baut. Berapa banyak lagi nih? 50, apaan ini? Wah, banyak. Kebanyakan ini sih. Tapi apa boleh buat daripada dia komen terus? Mendingan gue jalan. Gimana nanti? Kita cari aja nanti. Yuma pun berangkat mencari material yang dibutuhkan. Sambil menunggu Yuma belanja material, kini giliran Pak Samsir menikmati rambutan hasil panen warga desa sungai bakar. Dibutuhkan perbaikan yang serius, agar jembatan bisa kembali digunakan. Pengecakan kondisi jembatan pun terus dilakukan untuk memastikan bahan material yang dibutuhkan cukup. Tak lama kemudian, Yuma pun kembali membawa material yang dibutuhkan. Nah, ini baru datang. Lama banget sih. Belanja gituan aja lama. Kemana sih, Yuma? Ini keberapa nih? Saya tuh gak ngerti. Satu kajaknya orang ngerti. Makanya saya bawa orangnya. Dan ini, besinya udah dipotongin, udah dibor, udah ada bapaknya. Oh, nggak ada tiba-bapak beres. Benar. Iya, coba kita lihat dulu. Mana, mana, lihat. Mana, lihat. Ini tuh ganti-ganti semua. Ya udah, turut-turut. Kita lihat dulu. Iya, jangan-jangan. Saya, bongkar, saya. Saya, saya, bongkar, saya lihat. Kayaknya sih oke sih. Oke lah. Orang-orang anjang. Gimana gak komplit. Iya, tapi kok lama banget sih. Iya, sesuai dengan pekerjaannya, Pak. Gila, ini udah gue kasih paket lengkap. Semuanya udah beres, udah dipotong, udah dibor, baut ada semua. Setukang-tukangnya gue kirim. Gimana gak kurang komplit, Pak. Ini namanya paket paling lengkap dan paling murah. Ini aja, ngomel-ngeluk. Nggak ada habis-habisnya. Mobil nanti majuin di situ ya. Inverternya mau pakai. Oke. Habis turun, majuin di sana. Siap. Dibantu warga, semua material yang dibawa Yuma diturunkan dan disimpan mendekati mulut jembatan. Lokasi jembatan yang jauh dari sumber listrik mengharuskan mobil Yuma turun mendekat. Terus, terus. Terus, ya terus. Terus. Awas ada batu tuh. Lihat. Ya terus, dikit lagi, 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 op. Mobil saya sekejap taruh di sini karena kita perlu inverter. Di mobil Yuma ada inverter 3000 buat karena kita perlu gerinda untuk ngotong besi jembatan dan kita juga perlu bor untuk ngebor kayu jembatan. Kalau mobilnya di sana, kabelnya mesti panjang. Kabel kita nggak ada yang panjang, jadi taruh di sini biar dekat sama jembatan, listrik bisa sampai sana. Setelah pembagian tugas, pekerjaan pun dimulai. Sebagai warga, ada yang membongkar bagian jembatan yang rusak. Sedangkan, tim sibuk melakukan fabrikasi rangka jembatan yang baru. Ini kita bor dulu di bawah, sudah selesai di bor, baru nanti kita fabrikasi di atas, kita pasang satu persatu di sana. Besi behal untuk gantungan jembatan pun sudah setengah jadi. Tinggal disesuaikan dengan posisi pemasangan pada jembatan. Ini, kenapa di las begini? Karena kalau di senai, cari mata senai M16 di las ini susah di desa, enggak ada. Tapi bautnya ada. Rupanya Yuma sudah rundingan mungkin sama tukang. Jadi diganti dengan baut, dipotong, baru di las. Ini sama kekuatannya. Malah lebih gampang masangnya. Perbaikan jembatan gantung memang bukan perkara mudah. Dibutuhkan konsentrasi dan perhitungan yang tepat karena adanya perbedaan panjang besi sebagai rangka jembatan. Semua warga Borgotong Roya di bawah komando leader. Dibutuhkan menit saja. Rangka jembatan besi behol dan palang sudah terpasang rapi. Satu persatu, papan ditaruh di atas jembatan. giliran Yuma bertugas memperkuat lantai jembatan menggunakan paku. Yom, paku Yom. Iya Pak. Dari tadi cuma gitu-gitu doang. Duduk-duduk aja. Enggak Pak. Sudah dapat berapa lembar ini? Satu setengah lembar. Satu, dua, tiga, empat, baru lima. Enggak kelar-kelar ini. Ini jembatan mau dipakai loh. Nah, kan miring. Ini pecah. Ini pecah, ini kenapa nih pecah nih? Ini. Itu enggak boleh begitu. Oke, hati-hati. Hati-hati. Yang ini. Salah. Itu satu belot. Itu satu belot. Ternyata memaku pada kayu besi bukan perkara biasa. Kayu harus dibor terlebih dahulu sebelum dipaku. Kayu besi yang keras bisa saja membuat pakunya bengkok dan tidak mengikat papan pada kayu gelagar di bawahnya. Sedikit demi sedikit, lantai jembatan sudah mulai tertutup. Mampun penasaran bagaimana kelanjutan proses penyambungan rangka di bagian tengah. Di depan, di depan nanti gini ya. Loh, Yuma, sini ngapain? Istirahat, Pak. Ini belum dipaku. Istirahat dong, teman-teman. Istirahat, istirahat melulu. Dari tadi gak kekerja. Ayo, paku-paku dong sekarang, Ben. Beresin ya, ini udah sore nih. Lantai gue harus dimaafkan. Serius, lo, kayak kacau. Kerja serius. Itu bengkok, itu loh. Iya, Pak. Ini kayunya, kayu keras. Udah dibor. Nah. Kan bengkok. Habis juru aja kerjanya. Yang bener dikit lah. Jangan main-main. Gak main-main, Pak. Saya juga tahu. Tinggal dikit lagi, loh. Dikit lagi. Bener. 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 Oke. Main-main melulu. Aku tuh bukan begitu caranya. Sini, sini, sini. Aku tunjukin ya. Aku tunjukin ya. Oke. Ini. Ini. Kacau matanya buka baru. Baru. Bekok. Enggak. Bekok. Belon. Buka. Pekerjaan memperbaiki jembatan untuk warga desa Sungai Bakar dilanjutkan. Elas besi merupakan pekerjaan khusus yang dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli. Ditambahkan besi berdiameter 10 mm sebagai pegangan jembatan. Itu gunanya untuk menahan supaya bar ini jangan lari dan juga pejalan kaki juga jangan sampai nyemplung ke sungai ditahan oleh bar 10 mm ini untuk safety. Agar lebih cepat selesai, sebagian warga sibuk memasang papan di pinggir jembatan yang berfungsi sebagai pembatas jarak aman ketika melintas. Ini 99% sudah selesai ini jembatan. Kita tetap harus melanjutkan perjalanan. Mobil tiga ini kita harus seberangkan keseberang. Kayaknya sungai sih oke sih, nggak begitu deras. Cak, berapa dalam? Bawanya gimana? Keras nggak? Keras. Oke, kita hati-hati. Kita mau nyeberang sungai Tanduy. Sungai Tandul. Tapi kita beruntung akhirnya nggak dalam gitu loh. Biasanya ini bisa 2 meter, 3 meter nih. Masa kalau dalam? Oh iya, dalam banget ini. Abis nyeberang ini hati-hati kita ya. Perjalanan kita masih jauh loh. Oke, Pak. Ya, hati-hati, hati-hati. Kita nyeberang. Oke, ikutin aja. Ya, ikutin aja ya. Tim Thousand Miles dihadapkan pada sungai dengan batuan lepas. Untungnya, permukaan air sungai masih dalam taraf aman untuk dilewati. Tanpa ragu, kami pun melintas. Jangan bobo, jangan bobo. Jangan bobo. Jangan bobo. Sangat jarang menemukan surga dunia yang tersembunyi di tengah petualangan obron. Maka tak heran, kami sangat senang menunjukkan pada dunia betapa kayanya alam Indonesia di bumi Borneo. Oke, Yom. Kalau ngikutin Yuma tempoh hari, mana bisa kita sampai sini, Yom? Bisa, Pak. Bisa. Saya tahu kok jalan ini. Nanti kaget Yuma nanti. Kita ini mau kemana coba, kan? Tahu memangnya. Tahu lah, Pak. Ini saya udah tahu jalan ini. Namun ada satu hal yang membuat leader terheran-heran. Bagaimana bisa Yuma mengetahui keberadaan air terjun yang dimaksud? Kali ini, Yuma benar-benar membuktikan kalimatnya. Ia memilih jalur lain yang belum diketahui leader untuk lebih cepat sampai ke tujuan. Air terjun Mandindamar menjadi lokasi yang sangat spesial bagi tim Thousand Miles. Terlebih bagi Yuma yang sangat senang main air. Tanpa basa-basi, Yuma langsung menyegarkan tubuhnya. Tuh kan. Gua tuh sampai duluan. Karena gua tahu jalan. Dia ketinggalan sekarang. Gua ada samping sini, udah manis. Sementara itu, Pak Samsir dan Agus malah asik ngobrol via radio. Nah, Yuma. Di depan ini, itu air terjun Mandindamar yang gua cerita sama lu. Lu pasti kaget dah. Ini nggak ada duanya. Dan belum terespos gitu. Mobilnya Yuma nggak ada di belakang kita, Pak. Ya bener ya, Gus. Iya. Saya coba lihat-lihat ke belakang nggak ada. Aduh, penjahit ini nggak sembuh-sembuh. Dulu udah dimarahin. Ilang-ilang-ilang, nggak ilang lagi. Niutan suka gitu-gitu sih. Nggak berubah-berubah. Ya udah tinggalin aja lah, Gus. Nanti kita lihat di depan. Tuh, Gus. Itu kok ada mobil Yuma di depan itu di pikir air itu? Ya. Dia duluan mana itu, Pak? Udah nyebur duluan ya. Ini nggak bener ini. Nggak bener ini. Sesampainya di air terjun, Yuma malah kena batunya. Tuh, nggak tahu nggak tahu nih. Nggak tahu. Yom! Kok bisa sampai di sini? Ini bagian ceritanya. Sini, sini dulu. Nggak bener nih. Tadi aku cari-cari. Rumah ilang. Kok bisa sampai di sini? Masa tahu bila harus tahu jalannya. Bukan gitu, Yom. Bukan gitu. Namanya leader itu tidak boleh didahului. Harus tetap di belakang leader. Oke. Kalau ilang gimana? Dulu kan udah pernah aku cari-cari. Ilang. Tidak dicari lagi dong? Ya, itu. Nggak boleh gitu. Oke. Jadi aku tuh khawatir. Tiba-tiba kalau ilang di hutan gimana? Ya. Bentar apa? Ada kompor. Bikin kopi dong. Oke. Bikin kopi ya. Aku mau mandi dulu ya. Ya udah. Bikin kopi dong. Awas. Jangan manis. Lagi-lagi Yuma mendapatkan ganjaran akibat mendahului leader. Jadi kebahagiaan disuruh bikin kopi. Tapi nggak apa-apa lah. Gue sekalian juga pengen kopi sih. Sementara itu, Pak Samsir justru curiga. Jangan-jangan ada yang salah dengan Yuma. Kalau kebiasaan, udah diomong berkali-kali nggak berubah. Ngilang-ngilang nggak karuan. Cuma ada yang saya heran. Kok bisa dia sampai sini, bisa baca GPS dia kali ini. Kebetulan kali ya. Kini giliran Pak Samsir dan Agus, menikmati segarnya air terjun Mandin Damar di kilometer 77 arah Batu Licin. Teringat masa kecil dulu yang selalu bahagia jika bermain air. Kami pun tak pernah malu berenang sambil mensyukuri ciptaan Tuhan. Sebenarnya di Indonesia, banyak sekali tempat yang indah seperti ini. Mau di gunung, mau di danau, mau di laut. Cuma bagaimana kita mengeksplor dan menjaganya supaya tetap bertahan. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih Help نے Bara Ciantan.